1. Saatnya antung tanya Ustadz Jadi pertama Allah SWT telah memberikan kepada kita bimbingan yang sangat luar biasa dalam ayatnya Diantara ayatnya Allah mengatakan Ketika datang kepada kalian perkara keamanan dan ketakutan Dan kalian tidak langsung menyebarkannya Tapi mengembalikan kepada Rasulnya dan kepada para ulama dan umar Maka miscaya mereka akan meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya Dan di masa pandemi seperti ini Seseorang itu sebenarnya tergantung dari apa yang dia dengar Kalau dia mendengar sesuatu Ah gak ada tuh corona tuh konspirasi semuanya Begini-begini itu saja yang diikuti Nah ini orangnya jadi bermasalah nanti Bermudah-mudahan Gak percaya Gak ikut protokol kesehatan Atau ada lagi orang yang dia Kebalikan yang pertama tadi Berita yang dibaca tuh angker-angker terus Akhirnya jadi takut hidupnya Dan alhamdulillah pemerintah bersama tim kesehatan kan sudah berbicara Corona ini adalah virus yang ada Dan dia adalah virus yang sangat berbahaya Akan tetapi Mereka mengatakan Walaupun dia adalah virus yang sangat berbahaya Ya hanya beberapa persen saja yang itu akan berdampak kepada kematian Namun bersama dengan itu ada hal-hal yang harus kita jaga Pake masker Ya cuci tangan Menjaga jarak dan yang semisalnya Itu kan dari apa yang telah mereka Sampaikan kepada kita apa yang kita ketahui ilmunya Ya gak? Jadi ketika kita berjalan seperti ini Kita gak bermudah-mudahan Gak menganggap itu cuma konspirasi Dan juga kita gak paranoid ketakutan yang berlebihan Kan seperti itu Dan pemerintah sendiri kan sudah membuat aturan pekerjaan Begini, 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 dan begini, dan begini Ya sudah kok Kita kan gak mungkin duduk di rumah Anak istri butuh uang dan lain sebagainya Ya misalnya di Jakarta Kan masih boleh untuk membuka toko Membuka atapi dengan aturannya begini, dan begini, dan begini Ya sudah Bismillah kita jalan Bertawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan pertama kita gak menyelisih daripada apa yang Allah ingatkan kepada kita Dan juga kita gak menyelisih peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Ya kita ikut protokol kesehatan Ya mungkin memang di masa pandemi Ya kita mungkin omsetnya berkurang 50% Atau mungkin berkurang 75% Tapi Alhamdulillah kita masih bisa makan sehari tiga kali Nabi kita s.a.w. beliau bukan di masa pandemi Ya terkadang di rumah beliau tidak ada sesuatu apapun yang beliau makan Kecuali hanya kurma dan air putih saja Dan Nabi kita s.a.w. juga pernah keluar di rumah beliau Di malam hari bertemu dengan Abu Bakar dan Umar Tidak ada makanan di rumah beliau Gak ada makanan Lapar sekali Akhirnya beliau datang ke rumah Abu Ayub Al-Lansari Justru kita lihat pandemi, ekonomi begini, ekonomi begini Tapi setiap ketemu Masya Allah badannya terus sihat-sihat semuanya Gimana nih? Ya makan aja terus kerjanya Jadi sebenarnya sesuatu yang disyukuri oleh orang-orang terdahulu dari sahabat Rasulullah s.a.w. Hidup yang adalah sesuatu ideal hidup Bisa makan sehari tiga kali Tetapi hari ini kita mengeluh dengan kehidupan seperti ini Sebenarnya Pak Bukannya ekonomi kita yang kurang Tapi syukur kita yang kurang sama Allah Ya oleh karena itu disebutkan oleh Alimam Hassan Al-Basri Rahimahullah jangan kau mencelah ketika mendatangkan musibah kepadamu Karena musibah tersebut terkadang menghapuskan dosamu Musibah itu mengingatkan orang-orang yang lalai Musibah mengingatkan orang-orang yang berdosa Musibah Allah akan mengangkat derajat kalian Dan semisalnya Makanya seorang muslim sejatinya Dia tidak hanya bersabar dengan ujian yang Allah berikan Ya tetapi manusia yang paling tertinggi daripada seorang muslim itu bersyukur Jadi ketika diberikan ujian dia bersyukur Kenapa? Ya dengannya Allah mengampuni dosanya Dia bisa intropeksi diri Dia bisa me-evaluasi dirinya Jadi sebenarnya kita tetap bekerja Tetapi ya beginilah kondisi dan keadaan kita Terakhir Saya sering menyampaikan logika Kita faham Rezeki itu semua datang dari Allah Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini Kecuali Allah yang berikan rezeki Ketika kita lahir Masari lahir dari perut ibu kita Saya juga lahir dari perut ibu saya Kita tidak membawa satu benang pun di badan kita Kita tidak punya baju Tidak ada apa-apa Kemudian hari ini kita punya baju Sekian pasang Kita punya celana Kita punya kendaraan Kita punya mobil Kita punya rumah Punya anak-anak Punya istri Dari siapa itu semuanya? Dari Allah Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi Kecuali Allah yang berikan rezeki kepada kita Itu harus kita fahami Nah ketika Allah mengambil Sebagian dari apa yang Allah titip kepada kita Ya dibalik itu ada hikmah yang sangat besar Kenapa kita harus mengeluh Ya logikanya begini Saya sering mencontohkan misalnya Mas Ari Meminjamkan mobil untuk saya Selama satu bulan Ya misalnya Mas Ari pergi keluar kota Udah pake lah mobilnya nih Satu bulan Gak masalah Nanti saya balik Ketika Mas Ari mau balik Pulang ke Jakarta Hubungi saya Ini mobilnya mau saya pake Oh iya insya Allah saya siapkan Saya bersihkan mobilnya Saya Servis Mungkin saya ganti olinya Setidaknya hal yang paling terbaik lah Mobilnya saya berikan Karena Mas Ari sudah memberikan pinjam mobil Kepada saya satu bulan Orang yang berakal set Gak mungkin Mas Ari gak boleh lagi mobilnya Udah jadi milik saya Ini orang gak sehat kan? Nah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan nikmat kepada kita Subhanallah Berapa tahun kita hidup di dunia ini? Ya Mas Ari mungkin sudah 40an tahun Yang lain mungkin umur 30 tahun Sudah sekian banyak nikmat Allah memberikan kepada kita Sekarang Allah mengambil sedikit Yang omsetnya sekian sekarang kurang jadi setengah Seharusnya Apa yang Allah titip Dan kemudian Allah ambil Lebih kita rela dan ridho Dibandingkan Mas Ari tadi meminjamkan Mobil saya berikan kembali Itu logika-logika Yang harus ditanamkan oleh setiap muslim dan muslimah Di masa-masa pandemi seperti ini Ya dan kita Yakin Bahwasannya terkadang Allah ingin mengganti sesuatu yang lebih baik buat kita Namun sebagaimana kata Rasulullah Emang manusia ini Kali ini terlalu terburu-buru kata Rasulullah Ada masalah pingnya selesai aja hari ini Padahal dibalik masalah musibah itulah Allah meringankan Ya urusan kita nanti di akhirat seperti itu Masya Allah